Oleh karena itu, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur ketentuan di atas, sehingga sah sebagai alat bukti keterang saksi sesuai pasal 162 KUHAP. Bahwa ketentuan pasal 177 AN1 KUHAP menyatakan, jika terdakwa atau saksi tidak apa bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang jurubahasa yang bersupah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Berdasarkan ketentuan pasal 177 AN1 KUHAP tersebut, kewajiban penyumpahan terhadap jurubahasa hanya diatur dalam tingkat pemeriksaan di persidangan, sehingga penasihat-penasihat hukum adalah keliru ketika mengharuskan adanya berita acara sumpah jurubahasa, ketika berita acara Christy Louis Carter yang dibacakan di depan persidangan. 13. Tentang BAP Christy Louis Carter cacat dan tidak mempunyai kekuatan pembutuhan karena tidak benar ditandatangani oleh kantor Australian Federal Police atau AFP sebagaimana peledoi halaman 65. Tanggapan? Surat edaran Mahkamah ORI No. 1 tahun 1985 tentang kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi dan visi metropologi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, bahwa alat bukti yang sah apabila memenuhi persaatan sebagian berikut, satu, dalam berita tersebut di kehadiran penyidik poli atau penyidik lainnya harus ditantungkan dalam tekas, dua, apabila kehadiran penyidik poli tidak ditantungkan, maka berita tersebut diharus disahkan oleh kedepas RI atau perwakilan RI di negara yang bersangkutan, tiga, saksi yang bersangkutan harus didengar di bawah sumpah di repon penyidik poli atau penyidik lainnya, atau apabila tidak dihadapan penyidik kedepas RI atau perwakilan RI di negara yang bersangkutan. Surat edaran Mahkamah ORI No. 1 tahun 1985 tentang kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi dan visi metropologi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing, tidak mengatur tentang kewajiban adanya berita acara pemeriksaan terhadap jurubahasa. Namun dalam angka tiga diberikan adanya saksi yang bersangkutan didengar di bawah sumpah dihadapan penyidik poli atau penyidik lainnya. Terhadap berita acara pemeriksaan saksi Kristi Louis Carter yang dibacakan di depan persidangan, telah dilakukan penyempatan dihadapan penyidik poli dan telah disahkan oleh konsultan Jenderal RI di Australia. Oleh karena itu, telah menggunakan syarat sebagaimana yang diatur dalam ketua di atas, sehingga sah sebagai alat bukti keterangan saksi, sehingga pasal 162 KUHAP, sehingga penafsiran penasihat hukum adalah keliru ketika mengharuskan adanya tanda tangan dari pihak AFP dalam berita acara saksi Louis Carter yang dibacakan di depan persidangan. Kami lanjutkan. 14. Analisa mengenai pilihan tempat bertemu Cafe Olivier, Bledoy halaman 65-66, tangkapan, bahwa permasalahan ini telah dibahas dan diorekan secara tegas, serta jelas dalam fakta hukum angka 14, 15, 17, yang terdapat dalam surat tuntutan ini, keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4 dan 7, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11, kemudian surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor bukti 11, 2016, cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman, barang bukti berupa satu bundle printout WhatsApp group Billy Blue yang disita dari saksi Bon Juwita alias Hani, keterangan terdakwa nomor 37 sampai dengan 40, bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui terdapat 6 kali percakapan dalam WA, di mana terdakwa memastikan dan menginginkan di Cafe Olivier. 15, analisa mengenai jam kedatangan terdakwa, peledoi halaman 66-67, tanggapan kami bahwa permasalahan ini telah dibahas dan diorekan secara tegas, serta jelas dalam fakta hukum angka 19, 21, dan 23, yang terdapat dalam surat tuntutan, keterangan saksi Aprilia Sindy Kornelia Parimu Hua atau saksi Sindy nomor 5 dan 6, keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4 dan 9, keterangan ahli digital forensik AKBP MNOH al-Azhar MSI nomor 3 dan 10, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman Rianto nomor 4 dan 11, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti 11, 2016 cyber halaman 44 sampai dengan halaman 199 dari 160 halaman, barang bukti berupa 1 bundel print out capture percakapan grup WA, grup Billy Blue yang disita dari saksi Bon Juwita alias Hani, surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 246-fkf-2016, tanggal 27 Januari 2016, barang bukti 1 unit barang bukti fresh disk Toshiba 32GB, warna abu-abu CAT rekaman CCTV dari Restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, keterangan terdapat nomor 139 sampai dengan 140, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi nomor BAP garis miring 23 garis miring 2 Romawi 2016, siden yang dibuat tanggal 9 Februari 2016, atas pemotretan pada tanggal 7 Februari 2016. Angka 16, analisa mengenai pemasanan meja atau reservasi, Pledoy halaman 67, tanggapan kami bahwa permasalahan ini telah dibahas dan diurikan secara tegas, serta jelas dalam fakta hukum angka 19 dan 22, yang terdapat dalam surat tuntutan yakni, keterangan-keterangan saksi Aprilia, Sindi, Cornelia, Primahua, atau saksi Sindi nomor 5 dan 6, keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4 dan 9, keterangan ahli digital forensik AKBPMNO, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor barang bukti, 11, 2016, cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159 dari 160 halaman, barang bukti berupa satu bundel print out capture percakapan grup WA, grup Billy Blue yang disita dari saksi Bon Juwita alias Hani, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik, barang bukti nomor lab 246 tanggal 27 Januari 2016, barang bukti satu unit, barang bukti flash disk tersibat 32GB, yang disita dari West Mall Grand Indonesia, keterangan terdakwa nomor 53 dan 55, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016. 17, Analis yang mengenai pemasanan minuman dalam play-doy halaman 67 dan 68 tanggapan kami, bahwa permasalahan ini telah dibahas dan diorekan secara tegas serta jelas dalam fakta hukum angka 17 dan 18, yang terdapat dalam surat tuntutan yaani keterangan saksi Bon Juwita alias Hani nomor 4 dan 9, surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor bukti, 11-2016 Cyber halaman 44 sampai dengan halaman 159, barang bukti berupa satu bundel printout WA Group Billy Blue yang disita dari saksi Bon Juwita alias Hani, kemudian keterdakwa sendiri, keterangan terdakwa sendiri nomor 24 dan 28. 18, Analisa mengenai paperback dalam play-doy halaman 68-69, tanggapan kami sebagai berikut, bahwa permasalahan ini telah dibahas di dalam orekan dalam secara tegas serta jelas dalam fakta hukum angka 21, 22, 23, 29, 30, yang terdapat dalam surat tuntutan yaani keterangan saksi Sindy Aprilia alias Sindy, keterangan ahli digital forensik AKBPMNO, keterangan ahli digital forensik Christopher Hariman, surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor 246, tanggal 27 Februari 2016, berita acara rekonstruksi tanggal 7 Februari 2016, berita acara pemotretan rekonstruksi nomor BAP 23 yang dibuat tanggal 9 Februari 2016 atas pemotretan tanggal 7 Februari 2016, keterangan terdakwa sendiri nomor 57 sampai dengan 60, barang bukti 1 unit, barang bukti 1 unit, barang bukti flash disk Toshiba 32GB, rekaman CCTV dari restoran Olivier West Mall Grand Indonesia, barang bukti berupa 3 buah botol berisi cairan, dibungkus kertas warna kuning, diikat pita merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan BAT and Body Works, dan 3 buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru, putih bertuliskan BAT and Body Works, yang masing-masing tas kertas belanja berisi 1 buah botol berisi cairan, dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas putih kotak-kotak merah putih bertuliskan BAT and Body Works. 19, Analisa mengenai posisi duduk di meja 54, di dalam peledoi halaman 69-70, tanggapan kami sebagai berikut, bahwa permasalahan ini telah dibahas dan diurahkan secara tegas, serta jelas dalam fakta hukum angka 29-30, yang terdapat pada surat tuntutan, ya ini keterangan saksi Agustriono, keterangan saksi Alex Marlon Nabi Tupulu, keterangan ahli digital forensik AKBPM NOH,